Halo Assalamualaikum teman-teman semua Oke untuk kali ini Di vlog saya Saya akan membuat Spaghetti Nah untuk bumbunya saya membuat sendiri ya Nih disini Ada sayur-sayuran Dan aneka macam Bawang bombay, bawang putih, cabai Jadi disini Saya tidak menggunakan Bumbu yang sudah jadi ya Tapi saya disini Meracik sendiri Nah untuk bahan-bahannya disini Sudah saya siapkan Dua buah wortel Terus Lalu buncis Lalu disini ada tomat Bawang putih Ini kurang lebih Bawang putihnya 8 ruas bawang putih Lalu bawang bombay Cabai merah Cabai rawit Lalu disini juga Saya menggunakan Indofood Sambal ekstra pedas Merica Lalu disini juga ada Penyedap rasa Disini saya menggunakan Jamur merang Nah bagaimana sih cara Pembuatannya Saksikan terus Hanya di vlog saya Nina Nah teman-teman Sayuran yang tadi Sudah saya jelaskan Sudah saya cuci Nah Ini ketinggalan ya Satu lagi yaitu Kita tambahkan sayuran Brokoli putih Lalu Kita lanjut Untuk memotong-motong Dengan ukuran kecil ya Nah setelah Sudah kita potong-potong Seperti ini Bawang bombay Bawang putih Tomat Cabai merah Cabai rawitnya Nah disini juga Sudah saya potong-potong Untuk sayurannya ya Nah nanti sayurannya Kita rendam Dengan air panas ya Kita rendam sebentar saja Oke langsung aja Kita rendam Kita rendam dulu ya Pakai air panas ya Teman-teman ya Kita rendam Sudah kita rendam Seperti ini Lalu kita tunggu ya Nah kita siapkan Minyak panas Lalu kita tumis Bawang bombay Bawang putih Tomatnya Kita tumis Sampai Bawang dan tomatnya layu Dan sampai mengeluarkan Aroma harum ya Kita aduk-aduk Terus Lalu Setelah kita aduk-aduk Seperti ini Untuk selanjutnya Sayuran Yang sudah kita Tadi rendam Dengan air panas Kita masukkan Seperti ini Nah setelah itu Kita masukkan Saus Nah bila teman-teman Ingin Memakai Gula putih Boleh ya Kita masukkan Penyedap rasa Dan merica juga Jangan lupa ya Teman-teman Kita masukkan Lalu kita kasih air Nah Tara Sudah jadi deh Bumbu Spaghetti-nya Pokoknya Pokoknya dijamin Mantap Pedas Gurih Nikmat Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa ya Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba